Usai masa kampanye pada 24 Juni lalu, keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati pilkada Tabalong menyerahkan laporan terkait penggunaan dana kegiatan kampanye kepada KPU Tabalong. Selanjutnya laporan tersebut diserahkan ke kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap besaran dana dan sumber dana yang didapat, seperti dana yang berasal dari perseorangan, partai politik, dan perusahaan dengan masing-masing jumlah yang berbeda. Komisioner KPU Tabalong, Iri Sandi Winata Nasution, menjelaskan, hasil pemeriksaan kantor akuntan publik tersebut diumumkan pada 7 Juli mendatang. Jika dalam hal pemeriksaan ditemukan dana berlebih dari ketentuan, maka dana tersebut diserahkan ke kas negara melalui KPU. Jumlah itu bisa dari perseorangan atau dari partai politik yang membutuhkan pada partai politik atau bisa dari badan perusahaan milik, atau dari perusahaan ya, jumlahan itu ada badan perusahaan atau kelompok, itu jumlahnya masing-masing berbeda-beda. Kalau seandainya dana itu kelebihan? Kalau dana dari audit kampanye itu akan ditemukan, misalkan dana perseorangan itu bisa dari Rp. 25 juta, ternyata kita nyumbang Rp. 100 juta, nah ini maka yang Rp. 25 juta itu akan dikembalikan ke kas negara melalui KPU, KPU menyerahkan ke kantor kas negara untuk dikembalikan. Lebih lanjut, Iri Sandi menjelaskan, tingkat partisipasi masing-masing tim pasangan calon sangat baik dalam menyampaikan laporan penggunaan pedana kegiatan kampanye, karena seluruhnya menyerahkan berkas sesuai waktu yang telah ditetapkan KPU. Rahmadi, TV Tabalong melaporkan.